Intro Bertempat di Balai Prajurit Makodam Satu Bukit Barisan, Kasdam Satu Bukit Barisan, Bridget Untuk Budiarto mewakili Pangdam Satu Bukit Barisan memimpin langsung upacara pemberangkatan prajurit di bawah naungan Kodam Satu Bukit Barisan untuk dikirimkan ke Papua. Ada pun jumlah prajurit yang dikirim sebanyak 200 prajurit, terbaik dan nantinya akan menjalankan tugas bergabung dalam Satgas Penebalan Daerah Teritorial di wilayah Kodam Cendrawasi maupun Kodam Kasuari. Sebanyak 200 prajurit yang berangkat tersebut terdiri dari 173 personil Satgas Penebalan Aparat Teritorial kemudian 7 personil sebagai Satgas Gadik atau Gapendik dan 20 personil Satgas TNI Kompi Zeni Kompi Genggaruda di Kongo. Dalam amanatnya Pangdam mengingatkan kepada prajurit yang berangkat untuk menjalani tugas tersebut dengan dedikasi yang tinggi. Sementara bagi prajurit yang bertugas di Kongo, Pangdam menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan tugas mulia yang diberikan KRI oleh dunia internasional. Sementara itu Kasdam Satu Rukit Barisan menyampaikan bahwa penugasan tersebut adalah kehormatan bagi prajurit dan ia berpesan kepada setiap prajurit agar melaksanakan tugas tidak baik. Bagi prajurit penugasan itu adalah kehormatan. Untuk itu pesan saya kepada mereka adalah laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Disiplin, kemudian pengabdian yang tuntas optimal untuk memberikan yang terbaik kepada negara dan bangsa. Mereka terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah Satgas untuk Kodim di Jenderalasi, Kodim di Kaswari, kemudian dia sebagai tenaga pendidik di Rindam, dan saat itu 20 orang kita berangkatkan, Monusko 20 di Kongo. Hadir dalam pemberangkatan tersebut, Kirdam Satu Bukit Barisan, Kepala Kelompok Staf Anggi Pangdam, Asrendam dan Dandrindam Satu Bukit Barisan, para asisten Kasdam, Keporteni AL dan AU, Dandum 02-01BS, serta para dansak BS Iwaya Medan. Para tamu undang-undang menyelami prajurit yang akan bertugas dan memberikan ucapan selamat bertugas. Salam mengasukkan dan hadirnya semare-mare, Sungut TV. Terima kasih.